Halo halo guys, good morning Hari ini cuaca super duper cerah Marilah kita pergi menghirup udara segar guys Seperti biasa kita menunggu bus dulu guys Dari jurnal ini 10 menit ya, tapi kita gak tau guys Ini ada matahari tapi anginnya lumayan guys Kencang membahana This is not our bus Our bus is gonna come from this side So stupid Dah, ini akhirnya bus gitu udah dateng guys Cute chapcus kita naik Thank you This is from India Guys ini ya, kalau kalian lihat di sebelah kiri kanan tuh kayak padang rumput gitu ya Jadi area tempat tinggal aku ini lebih ke arah pedesaan atau countryside gitu lah ya Kalau orang sini sebutnya Sepertinya bukan kayak desa-desa yang kayak pedalaman gitu banget lah guys Kayak hutan, bukan ya Tapi kayak, ya beginilah guys Kayak bisa lihat ya kan Kota-kotanya lebih kayak asederhana Asri, tentram Terus penduduknya tuh kayak yang lebih menikmati hidup gitu loh guys Gak kayak orang-orang di kota besar gitu yang sibuk-sibuk banget Ini kita mau ke bank ya guys Ngurusin beberapa temungnya dulu Nah udah selesai nih guys Urusan di banknya guys Ini banknya HSBC Tadi rumahnya cukup lama Dan karena ini udah siang Jadi kita mau mencari makan Oke guys Ini kalau kalian penasaran Jadi kita akan mencoba hari ini Salah satu restoran Jepang yang katanya Enak bingo Nama restorannya adalah Sushi Mania Yuk mari kita masuk Nah ini guys Kita udah masuk Dan restorannya cukup cakep loh guys Sumpah Ada sakura-sakura gitu Dan ini menunya Menunya cukup lengkap sih Untuk ukuran sushi Terus kayak suasananya oke sih Oke-oke banget Oke jadi Ini kita ambil paket yang all you can eat guys Jujur aku super-super excited city Karena aku udah sangat jarang sekali Menemukan makanan seperti ini Disini Menurut aku makanannya enak sih guys Tapi aku gak tau ya Karena ini aku udah campir setahun Gak makan sushi Tapi menurut aku ini Ini enak untuk Japanese food Tasty Nah ini kita order lagi Batch kedua guys Kita order chicken katsu Ada petu yang bebek-bebek itu Ada yang sushi Ada yang chicken karage Gitu guys Sama itu sushi salmon alpukat guys Oke ini kita udah selesai guys Udah kenyang banget Overall ini recommended Dan aku akan tulis alamat Instagramnya Bagi kalian yang ada di UK dan tertarik untuk mencoba restoran ini Sosialnya oke banget sih guys Ini bener-bener oke banget aslinya Kayak Jepang-Jepang gimana gitu loh Ini aku udah mau turun Ini aku udah mau turun Dan kita udah bayar Dan oke Keluar Terus habis makan Kita mau lanjut jajaso Jalan-jalan sore guys Mari kita lihat ada apa saja di desa ini Sosialnya begini guys Kayak kalian lihat kan Ya kan nih rumah-rumahnya kayak masih padat Ya desa-desa-desanya agak tua gitu Tapi gak terlalu rame Dan yang kiri-kanan ini tuh toko-toko gitu Ada yang salon Ada yang kayak toko bunga Dan lain-lain What is this? Nih rumah-rumah orangnya kayak gini guys Ya simple-simple gitu guys Modelannya Look Penguin What about it? Your friends, Penguin Penguin, I like Penguin Yes They're smart as As smart as human Yeah So Penguin is Smarter than you Dah ini kita lagi OTW ketama Katanya ini public park gitu Aku juga belum pernah sih guys Makanya ini kita mau lihat dulu Iya orang-orang sini emang gitu guys Hiburannya kalau gak ke taman Ke perpustakaan Atau ke tap gitu guys Nah terutamanya yang jauh gede guys Dan katanya disana tuh ada kolam Yang ada angsa sama bebeknya Mari kita lihat Where's my dog This is my dog Nah for your information Kalau disini tuh taman-taman gini tuh banyak banget Kayak di setiap kota Di setiap sudut daerah tuh Kayak banyak kita bakal nemuin taman-taman kayak gini Taman-taman kayak gini Taman-taman tuh luas-luas banget Tapi yang ini kayaknya cukup bersejarah sih guys Namanya Verulamium Park Oh ini guys Danau-nya Lake-nya Tapi ini asli sih Aslinya ya Ini tuh kayak bener-bener yang kayak Di film-film Sama di buku-buku dongeng gitu loh Ini sana itu bener-bener cocok Bagi kalian yang ingin meditasi Jernihkan pikiran yang keruh Ini kita lagi naik di atas jembatannya guys Sambil lihat kolam Ini airnya juga jernih banget Tapi ini silau guys Mataharinya Jadi kayak mantul-mantul gitu cahayanya Dan disitu ada angsa guys Ada bebek Oh my god Is that male or female? How should I know? I'm so happy Where's Mambi? Oh this one Mambi I'm so cute Oh my god I'm afraid If she's like Do you have anything to give? Nothing Are you brave enough? I'm afraid Turn it vertical We don't have it Nah lanjut jalan lagi guys Wah ini dua bebek jemuran Sekarang guys Yang siang Wow Sekarang ini kita lagi mau lihat Artifak guys Kayak benteng gitu Dan di belakang kita tuh Ada katedral Yang ada di balik taman ini guys Ini asli cukup strategis Bagi kalian yang nyari spot Untuk nikahan outdoor guys 1721 1721 And then This park is quite old Ya kayak ginilah guys Saint Germain's block Jadi ini kayaknya dulu utuh Tapi sekarang udah runtuh Guys ini kita capek guys Sekarang dari tadi kita tuh belum duduk Dan jalannya tuh cukup jauh Kalau kalian tau Dan ini ada kursi Asli guys Sumpah Ini bener-bener recommended Bagi kalian yang bener-bener Kita nyari spot Untuk prio wedding Atau mau nikah Ini bagus guys Liat nih Sekeliling aku Ya kan Ini kayak hijab Cakep gitu Terus Di depannya ada katedral Bisa piknik-piknik gitu Di rumputnya Udah gitu Yang paling aku suka tuh Pohonnya guys Kayak bagus banget Buat kayak foto Disini gitu guys Terus pohonnya itu Bikin duduk gitu loh guys Kalau kita duduk Di bawah kursinya Sumpah ini aku pewe banget sih Di kursi ini Ini pemandangan langitnya Kayak gini guys Nah ini kita udah lanjut jalan lagi Dan ini kita lagi ada Di sisi samping Dari tamannya Dan ini kita lagi ada Di London Gate Of Verahulamium Park Ternyata tuh London Gate-nya Udah roboh guys Itu cuman gambarnya Kayak gitu Kayak kokoh gitu Tinggal sisa Runtuhan-neruntuhannya Oh my god Seriously So sad Nah ini dari sini Kita bisa lihat guys Itu kursi pewe kita Yang tadi Ini kita mau lihat sungai guys Nah jadi begitulah guys Kehidupan anak desa ya kan Seperti yang kalian lihat Udah dulu ya guys And see you on the next episode And stay healthy Bye